Halo guys jumpa lagi ya dengan kami Mr. Pethom Kami menerima beberapa request ya tentang cara mencetak sugar glider mosaic Ada juga yang sebenarnya request ini di channel kami yang lama ya Cuman karena channel kami yang lama sudah di takdown oleh YouTube jadi kami tidak bisa menampilkan Request service tersebut jadi kita langsung aja ya kita membahas Langsung aja kita membahas tentang cara mencetak sugar glider mosaic TPM maupun white mouse Untuk mencetak varian mosaic ini menurut kami ada dua langkahnya Yang pertama yaitu langkah pertama yaitu kita harus melakukan usaha yang maksimal Langkah kedua kita harus melakukan doa yang maksimal Karena untuk jenis varian mosaic ini cukup unik ya Berbeda dengan varian-varian yang berbeda dengan jenis-jenis yang lain Kalau kita mempunyai klasik gray kita kawinkan dengan klasik gray hasilnya kemungkinan besar Akan klasik gray kalau kita mau mencetak liu ya kita punya liu kita kawinkan liu ya hasilnya Kemungkinan besar liu tapi berbeda dengan jenis mosaic ini Mosaic ini mempunyai banyak varian ya ada yang low moza sampai high moza Oleh sebab itulah setiap apa ya untuk mencetak moza selalu hasilnya ini penuh tanda-tanda ya Karena hasilnya ini berbeda-beda Misalkan kita mempunyai high moza baik betina maupun jantan Lalu kita kawinkan anaknya belum tentu high moza bisa aja low moza Bahkan bisa jadi WF maupun gray Oleh sebab itu kalau untuk mencetak varian moza ya Jadi kita tergantung ya Suatu misal kalau kita ingin mencetak suatu misal ya White moss Usaha maksimal kita ya kita harus mengawinkan white moss kali white moss Agar jadi white moss Itu adalah usaha maksimal kita Misalkan kita ingin high moza Ya usaha maksimal kita ya kita harus mengawinkan antara high moza kali high moza Supaya ya itu usaha maksimal kita Begitu juga kalau kita ingin mencetak TPM dan lain sebagainya Usaha maksimal kita ya Hidupnya sama seperti itu Nah untuk langkah yang kedua kita Melakukan berdoa yang maksimal ya Karena kita hanya bisa berusaha sementara yang menentukan segalanya adalah Tuhan ya Jadi bisa aja kita mengawinkan Misalkan white moss kali white moss anaknya nanti Lomoza Ataupun WF Ataupun Gray bisa aja Jadi Suatu misalnya seperti ini ya Kami mencoba ini Jadi kami mencoba ini Mengawinkan Mozaik Mozaik kami ini Jadi saya ini ada dua mozaik Nah ini mozaik Namanya Oji Dia mozaik Agak Agak Anu ini Nah ini ya Ini ring tail Tapi soft Soft ya Soft ya Ini ring tail Namanya si Oji Nah ini Saya pakai sistem poligam ya Jadi yang kedua Yaitu Mozaiknya ini Mozaik Nah ini ada yang bilang grade A ya Mozaik grade A Nah ini Nah ini Saudara ini Antara Ocak dan Oji Ini saudara Dan ini saya kawinkan dengan Jantan Liukistik Namanya si Luki ya Ini namanya Luki Saya kawinkan dengan Liukistik Anaknya Nah ini anaknya ya Anaknya ternyata ini Anaknya Oji Adalah Green Ini adalah Green Anaknya Oji Nah sementara Anaknya Ocak Anak yang anaknya Ocak Anaknya Ocak ini Anaknya Ocak ini Jadi ini Masuk jenis Liukistik Masuk jenis Liukistik Makanya saya heran ini Dia kok bisa menghasilkan Liukistik disini Sementara si Ocak dan si Oci Tadi adalah Besaudara Nah ini Ini si mana Si Ocak ya Ini si Oci Ini si Ocak Ternyata dari usaha kami ini Dari dua jenis mozaik Yang kami kawinkan dengan Liukistik Ternyata dia memiliki hasil Yang sama sekali tidak ada Mosaiknya Yang pertama Yang anaknya si Ocak tadi Itu ada satu ekor Jenisnya Liukistik Sementara anaknya Oci Ada dua Ada dua Jenisnya Classic Grey Jadi bagi teman-teman ya Kalau menginginkan Menghasilkan Mosaik Jadi usaha maksimal Kita tadi Kita harus mengawinkan Apa yang kita inginkan Misalkan Misalkan Heid moza tadi ya Heid mozaik kita kawinkan Dengan heid mozaik Kalau kita ingin Memiliki keturunan Heid moza Maka kita mengawinkan Antara heid mozaik Dengan heid mozaik Itulah usaha maksimal kita Walaupun begitu ya Hasilnya tetap Bukan kita yang menjubah Kita hanya bisa Melakukan usaha yang maksimal Itulah guys Itu pembahasan kita kali ini Terima kasih Yang telah menonton video ini Semoga berbapak Terima kasih telah menonton video ini